Digunakan sebagai tempat penyimpanan data poskotis Kodim 02-12 Tapanuli Selatan di desa sasaran TMMD Reguler 111 tahun 2021 di desa Siungkom Kecamatan Angkola Barat didirikan. Sebagai tempat penyimpanan data selama pelaksanaan TMMD berlangsung, maka dibangunlah poskotis TMMD Reguler 111 Kodim 02-12 Tapanuli Selatan di lokasi desa sasaran yaitu desa Siungkom Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pos tersebut didirikan oleh anggota Kodim 02-12 Tapanuli Selatan bersama dengan warga setempat. Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan data pelaksanaan, poskotis tersebut juga akan digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi dan satgas TMMD dengan pihak-pihak terkait dalam setiap harinya termasuk untuk istirahat. Kapten Infantri Adenan Pani, Pasiter Kodim 02-12 Tapanuli Selatan mengungkapkan, dengan berdirinya poskotis ini diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh satgas TMMD nantinya. Di samping itu juga kami membuat satu ruang staf, bagaimana nanti sebagai dane SSK untuk mengambil alih pasukan atau mengambil alih staf untuk membuat suatu rapat kecil dalam pelaksanaan suatu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kita siapkan sarana-sarana yang dibutuhkan pada saat kita melaksana kegiatan di wilayah atau di sasaran TMMD. Sinilah kita bisa mengendalikan apa yang harus kita lakukan, baik dari sasaran fisik yang kita lakukan sampai sasaran non-fisik. Dengan demikian, dapat membantu tugas penyimpanan data baik kegiatan sasaran fisik maupun non-fisik yang telah terjatuhakan secara baik. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!